Ini merupakan video dokumentasi cara kerja pengenalan komponen utama dari alat solar tracker system menggunakan Arduino Uno dan ISP8266 sebagai pengirim data berupa tegangan. Ini merupakan modul jadinya. Jadi ini merupakan panel surya. Panel surya ini adalah panel surya 10WP dengan tegangan maksimal adalah 17,8W. Kemudian pada bagian bawah sudah terdapat sebuah kabel coklat dan merah. Di mana kabel merah itu adalah kabel positif tegangan dan kabel negatif itu berwarna coklat. Kemudian sistem tracker ini bisa bergerak ke kiri ke kanan maupun ke atas dan ke bawah. Seperti itu sistemnya. Oke, kita akan lihat pada bagian samping di sini. Nah, pada bagian samping di sini adalah sensor cahaya. Ada 4 buah light dependent resistor. Dengan urutan KIA sebelah kiri, itu kiri atas, yaitu sensor cahaya kiri atas. KAA kanan atas. KAB sensor LDR kanan bawah. Kemudian KIB sensor LDR kiri bawah. Oke, seperti itu. Kemudian ini merupakan kabel dari LDR di mana warna coklat itu ground. Kemudian di sini ada kabel, kemudian di sini ada servo. Di sini kita sebut namanya servo vertical. Jadi servo vertical ini. Oke, ini kabelnya. Kemudian di sini ada servo horizontal. Oke, ini kabelnya. Kemudian pada bagian bawah ada bagian tripod untuk penyangga dari motor servo bagian horizontal. Oke, jadi yang bergerak ke kiri dan ke kanan itu adalah servo horizontal. Kemudian servo yang mengangkat solar panel ke atas dan ke bawah itu servo vertical. Oke, kita akan kenalkan lagi komponen lainnya yang digunakan di sini. Nah, di sini adalah modul regulator dan modul controller. Di mana pada bagian depan, kita perhatikan di box ini. Bagian depan ini adalah input tegangan dari solar panel. Oke, seperti ini. Input tegangannya. Nah, kemudian pada bagian bracket berwarna merah itu adalah V, artinya vertical. Jadi, ini adalah peletakan servo vertical di mana posisi V itu tepat yang berwarna kabel warna orange. Oke, kemudian ada di atasnya ada H yang warna yellow. Itu terhubung warna orange di sebelah kanan atau di dekat tulisan. Kemudian, ini merupakan header untuk peletakan kabel dari LDR. Jadi, posisi yang berwarna hitam itu diletakkan di sini. Seperti itu. Oke, kemudian ini merupakan soket yang terhubung ke baterai. Jadi, kalau nanti ada baterai, dia bisa masuk ke sini. Seperti itu. Jadi, sumber tegangan sistem ini bisa menggunakan panel surya atau baterai. Di sini. Oke, tentu saja soket baterai-nya nanti seperti ini. Nah, ini nanti akan masuk ke sini. Seperti ini letaknya. Oke, seperti itu. Nanti dia akan masuk. Kemudian, ini adalah regulator penurun tegangan untuk servo dan sensor cahaya. Jadi, dari tegangan input 420V atau 12V masuk ke sini. Diturunkan menjadi 5V. Kemudian, dari input ini turun ke bawah. Oke. Kemudian, di sini ada beberapa komponen yang digunakan. Kita perhatikan. Di mana komponen di sini ada regulator penurun tegangan lagi. Ini inputnya. Jadi, input dari atas 20V atau 12V masuk. Diturunkan menjadi 6V. 6V masuk ke VIN dari ESP8266. Diturunkan tegangan menjadi 3,3V. Kemudian, input regulator bagian dalam masuk ke VIN Arduino 6V. Diturunkan menjadi 5V. Kemudian, di sini ada beberapa kabel. Di mana kabel warna hijau dan kuning. Ini adalah kabel servo. Di mana warna hijau itu adalah servo horizontal. Dan warna kuning adalah servo vertical. Setelah servo, di sini ada beberapa kabel yang digunakan. Oke. Berurutan dari pojok kanan. Analog 0 itu berwarna biru. Kemudian, analog 1 itu berwarna ungu. Kemudian, abu-abu itu analog 2. Putih, itu analog 3. Seperti itu. Jadi, berurutan di mana masing-masing sensor cahaya. Di mana untuk KIA, kiri atas itu masuk ke analog 0. Kanan atas masuk ke analog 1. Kemudian, kemudian ada kiri bawah itu masuk ke analog 3. Kemudian, kiri kanan bawah itu masuk ke analog 2. Seperti itu. Oke. Jadi, kemudian... Oh iya, yang belum saya kasih tahu adalah rangkaian tegangan. Ini merupakan rangkaian sensor tegangan dari panel surya. Jadi, ada resistor di sini. Oh, sorry. Ada kombinasi resistor bernilai 10 kOhm dengan 1 kOhm. Membagi tegangan seperti itu. Masuknya nanti ke analog 0. Dari ESP8266, kabel warna ungu. Ini adalah analog 0-nya. Oke. Jadi, kita akan uji coba alatnya seperti ini. Kita letaknya. Oke. Jika sudah. Karena panel surya tidak ada tegangan, kita akan berikan sumber tegangan berupa... Kita akan berikan tegangan berupa baterai. Oke. Saat ini terbaca tegangan adalah 10,3V. Sudah menyala. Kita buka bagian dalam. Oke. Sudah menyala semua. Ini microcontrollernya sudah menyala. ESP sudah menyala. Oke. Sistem saat ini, posisi miring menghadap. Posisi saat ini dia miring. Tentu saja menghadap lampu. Jadi, di atas ada lampu. Jadi, dia menghadap ke atas. Oke. Saat ini yang kita perlukan adalah sebuah center. Saya akan siapkan centernya. Center. Oke. Kita akan tes. Jadi, posisi saat ini seperti itu. Kita akan coba centri dia. Oke. Kita tunggu beberapa saat. Oke. Jadi, jika ada intensitas cahaya yang datang dari arah kiri, dia akan mengarah ke kiri. Oke. Jika ada intensitas cahaya dari arah kanan, dia akan ke kanan. Oke. Jika center saya matikan, dia akan berhenti. Di posisi terakhir. Jadi, jika ada intensitas cahaya yang datang. Oke. Kita lihat lagi sekali. Oke. Seperti itu. Oke. Oke. Kita akan coba lagi sekali. Jadi, ada intensitas cahaya yang datang dari kiri. Oke. Dia akan ke kiri. Oke. Jadi, dia akan terus bergerak sampai posisinya pas tengah-tengah seperti ini. Kemudian, jika ada intensitas datang dari bawah, dia akan turun seperti itu. Kita tunggu beberapa saat. Oke. Kita akan coba. Oke. Kita akan coba fungsi dari motor servo vertikal. Jadi, jika ada intensitas cahaya yang lebih terang. Kita lihat. Dia di posisi servo akan bergerak ke atas. Seperti itu. Oke. Jika kita bawa intensitas cahayanya datang dari sini. Dia akan turun. Seperti itu. Oke. Nah. Kemudian, jika ada intensitas cahaya yang datang dari kiri. Seperti ini. Dia akan bergerak ke kiri. Kemudian, ada intensitas cahaya yang datang dari kanan. Dia akan bergerak ke kanan. Seperti itu. Jika ada intensitas cahaya yang datang dari bawah. Dia akan turun ke bawah. Oke. Oh, ini sudah full posisinya. Kita akan dari atas lagi. Oke. Dia akan bergerak ke atas. Oke. Dari kiri. Dia akan ke kiri. Oke. 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 Dari kanan. Oke. Kita akan lanjutkan video kedua. Mengenai penjelasan pengiriman data ke handphone. Dan. Dan.